Intro Bersucut kepada Allah Bersyukur sepanjang waktu Setiap nafasmu, seluruh hidupmu Semoga diberkahi Allah Bersabar taat pada Allah Menjaga keikhlasannya Semoga dirimu, semoga langkahmu Diiringi oleh rahmatnya Setiap nafasmu, seluruh hidupmu Semoga diberkahi Allah Alhamdulillah, wa syukurillah Bersyukur padamu ya Allah Kau jadikan kami saudara Indah dalam kebersamaan Alhamdulillah Alhamdulillah, wa syukurillah Bersyukur padamu ya Allah Kau jadikan kami saudara Indah dalam kebersamaan Alhamdulillah, wa syukurillah Alhamdulillah, wa syukurillah Bersyukur padamu ya Allah Kau jadikan kami saudara Indah dalam kebersamaan Bersyukur padamu ya Allah Bersyukur padamu ya Allah Bersyukur padamu ya Allah Salam sinergi Bapak Ibu Senang sekali saya bisa hadir Di tengah-tengah Anda Di acara spesial Ramadan Yaitu Ngabuburit bareng New Normal By Sin New Normal Saya yakin dari temanya Bapak Ibu Belum paham Kontennya ini seperti apa Jadi Acara ini adalah Saya akan mengundang Bintang-bintang tamu Bintang tamu Yang akan saya ajak Ngobrol-ngobrol santai Untuk menemani Anda Menunggu waktu Berbuka puasa Nah jadi Dari bintang tamu Bintang tamu ini Berbagai macam kalangan ya Ada dari leader Ada dari Manajemen perusahaan Ada dari manajemen atlet Atlet sepak takraw Lempar lembing Dan Tolak peluru Itu contoh yang Tidak kita undang Oke deh Daripada perkenalan ini Semakin melebar Meninggi dan Memanjang Lebih baik kita langsung saja Sambut bintang tamu kita hari ini Bapak Agus Sulaiman Halo Pak Agus Ya Halo Bang Pras Apa kabar Alhamdulillah kabar Baik kan Pras Ah denger-dengar nih Pak Bapak katanya Bikin channel Youtube Gimana tuh Katanya subscribernya sudah Menambah pesat Sudah ada bocorannya ya Padahal belum nih Kan Pras Kita masih baru Dan sedang ingin Kita rencanakan Belum ternyata ya Belum mulai Salah ya saya Belum kan Pras Oke Pak Ngomong-ngomong soal Apa Youtube Saya juga mau mengajak nih Bapak Ibu Untuk nonton acara ini Dan jangan lupa Untuk ajak juga teman-temannya Untuk nonton Dan juga subscribe Like di Instagram kita Di at Sinergi TV Karena disana bakal ada info-info Update-an terbaru Pak Dan juga hadiah menarik Hadiah-hadiah menarik Bisa dikasih Pak Contoh hadiah menariknya Itu adalah menarik Truk yang sedang mogok Ada yang lebih menarik Sebenarnya Kang Pras Oh apa tuh Pak Yang paling menarik adalah Tadkala kita hari ini Bisa memprospek seseorang ya Bisa mengajak seseorang Bergabung di PT Tidaya Dan itu yang lebih menarik Menarik hati prospek Iya Aduh itu memang kerjaan Para mitra sehari-hari Pak Oke deh Daripada Pemirsanya buka duluan Karena emosi Lebih baik kita lanjut ngobrol nih Pak Siap Kita lanjut ngobrol Tapi ngobrolnya dari mana ya Pak Kan kita mau ngobrol ini Santai nih Pak Menunggu Sambil menunggu Berbuka puasa Atau gak buburit Ya karena masih di nuansa Dan sekarang kita sedang Menjalankan ibadah puasa Ya Kang Pras Saya juga Ijinkan ya Untuk menyapa mitra-mitra PT Tidaya Dimana pun berada Selamat Ya mitra-mitra PT Tidaya Selamat menaikkan ibadah puasa Semoga puasa kita diterima Oleh Allah SWT Ah ngomongin soal puasa Kebetulan tadi Bapak Kita denger tuh Lagu Pembuka Alhamdulillah Iya Gimana kalau kita mulai dari situ Pak Iya Bapak nih Ngomongin Alhamdulillah Hari ini Bapak Punya rasa syukur apa nih Yang Ya pokoknya yang di alami hari ini Iya Alhamdulillah ya Kalau kita lihat Bahwa dari makna Itu segala puji milik Allah Oke Sebagai cetusan Seorang yang beriman Bahwa kita senantiasa Tadkala diberikan Satu karunia ya Iya Satu Apa namanya Satu Kenikmatan dari Allah Seogainya Belisan kita Mengucapkan Alhamdulillah Dan bagi saya sendiri Apa yang harus hari ini Saya syukuri Bahwa Kang Pras Tidak semuanya hari ini Memiliki kesempatan Seperti saya Gitu ya Oke Untuk bisa menjalankan ibadah puasa Masih banyak saudara-saudara kita Yang hari ini Barangkali Dia uzur ya Karena sakit Tidak bisa menjalankan Karena sakit Itu dalam perjalanan yang sangat jauh Itu sangat bersyukur sekali Saya dengan doa bahwa hari ini Kita bisa menjalankan ibadah puasa Oke Dan juga Saya jadi keingetan nih Kalau Bapak ngobrol ya Ngomong seperti tadi Saya jadi keingetan Sosok Bapak yang ternyata Dapat tanggung jawab ya Pak Sebelumnya Yang ternyata tanggung jawab itu Sudah selesai Alhamdulillah Kang Pras Alhamdulillah sekali ya Pak Karena Nah itu apa itu Tanggung jawabnya adalah Sosialisasi MP21 Betul ya Pak ya Betul Itu gimana tuh Pak Kesan-kesannya Bapak Pas menjalankan Proses sosialisasi itu Kalau gak salah ada 77 hari ya Pak ya Wih Mantap Bener ya Pak Kita jalan kemarin itu Sosialisasi Kurang lebih 10 hari lah Kang Oh kebanyakan ya 10 hari kan Pras Kita start dari tanggal 2 Kemarin tanggal 2 Lalu kita selesaikan tanggal 12 Begitu ya Jadi tepat 1 hari nih Sebelum Bulan puasa Bulan Ramadan Oke Jadi memang mungkin Diplot atau disengaja Sebelum bulan Ramadan ya Pak Iya Sengaja Kang Pras Karena Kita menimbang bahwa Tadkala sudah masuk bulan Ramadan ya Kita memang Dengan segala keterbatasan Kalau malam Kita dengan ibadah-ibadah Yang memang Kita jalankan ya Tarawih dan segala macam Itu kita tidak ingin mengganggu itu Yang kedua Tentu kita Dalam situasi yang masih hari ini Dengan pandemik ya Kita juga mengindahkan protokol kesehatan Makanya dua pertimbangan itu Hingga kemarin kita Dari pihak komite ya Dan pihak manajemen Kita sepakat bagaimana Kalau sosialisasi ini Kita rampungan aja Sebelum bulan Ramadan Oke Nah maka kita bagi tugas Dari leader komite Itu ada 4 orang ya Ditambah perintis Kita bagi 9 zona Dan Alhamdulillah Tanggal 12 bisa rampung Rampung akhirnya Alhamdulillah Kan keras Itu 9 zona berarti 9 kota maksudnya 9 kota Jadi dibagi-bagi dari 4 orang tersebut Betul 5 orang Oh 5 orang Yang ditambah dengan Perintis kita ya Ngkong Pak Asep Asru Pak Asep Asru Karena kalau Bapak sendiri Itu kebagiannya di zona apa Pak? Saya kemarin itu Lewat Musawara Akhirnya saya kebagian itu Untuk Bandung Untuk Serang dan Tanggerang Serang dan Tanggerang? Ya Dua berarti ya Pak ya Dua dan Bandung Dan Bandung Itu sosialisasi offline berarti ya Pak? Offline betul Oke Tiga kota berarti Serang, Bandung, sama Tanggerang Itu sosialisasi offline Offline kan keras Oke Kalau ngomongin serang ada Penyerangan-penyerangan apa? Enggak ada Jadi kemarin itu Begini kan keras Sosialisasi Sebenarnya offline ya Sebenarnya offline Dimana kemarin Dari pihak manajemen Dan para klideran ya Kita bagaimana Membuat konten Membuat konten dulu tuh Yang bisa disosialisasikan Lewat platform Sinergi TV Dan berbagai media ya Oke Harafan bahwa Mitra-mitra Sebelum masuk Atau ikut dalam Sosialisasi offline ya Offline Mereka Sudah bisa memahami dulu nih Tentang perubahan-perubahan Yang ada di MP21 itu Oh jadi maksudnya Sekaligus mengantar Pas sosialisasi offline Jadi diawali dengan online Biar gak terlalu kaget mungkin Iya Jadi yang perlu ingin disampaikan disini Bahwa Dari 10 hari ya Offline yang kita lakukan Oke Lider komite nasional kemarin Yang perlu dicatat bahwa Memang Proses untuk dilakukan sosialisasi Kenapa Kita harus maraton Sebelum Ramadan kita lakukan Karena di salah satu Isi perubahan itu Itu ada yang Saya kira cukup sensitif ya Atau Ini sangat krusia Berkaitan dengan cut off point Cut off point Cut off point Yang akan dilakukan pada tanggal 1 Juni ya Mendatang 00-01 itu ya Maka kita harapkan Bahwa dari Sosialisasi ya Yang lebih awal Kita harapkan Mitra-mitra Ini tidak shock Atau tidak kaget Atau bahasa lainnya Bisa mempersiapkan Lebih baik Lebih Daripada Sebelum terjadi cut off point Daripada Pemberitahunya mendadak Tanpa sosialisasi Betul Nah itu Kenapa kita lakukan Kemarin sebelum Ramadan Itu ingin segera tuntas Begitu Kan keras Nah apa sosialisasi ya Pak ya Kan sebetulnya Saya juga sedikit banyak Ada terlibat disitu Dalam Khususnya sih Sosialisasi online Oke Nah ketika Bapak nih Di lapangan Bapak lebih Berarti lebih banyak Bertatap muka dengan Para mitra Atau mungkin Perwakilan-perwakilan Karena kita juga Harus mengindahkan Aturan prokes Kira-kira menurut Bapak nih Dari Jadi selama Bapak Melakukan sosialisasi Menurut Bapak Tanggapan dari Para mitra ini MP21 ini Adalah sebuah Good news Atau mungkin tidak Iya Saya kira Atau yang diharapkan Sebetulnya ya Dari Kita juga sebagai Termasuk perumus ya Perwakilan kemitraan Dari MP21 Dengan Meledimen Sebetulnya ya kita Berdoa dan harapan Bahwa ini akan menjadi Good news ya Untuk para mitra Tentunya pasti Tentunya itu yang Kita harapkan Begitu ya Nah Tapi yang saya dapatkan Di lapangan Yang paling utama Saya mendapatkan Bahwa mitra-mitra Cukup antusias Benarnya Cukup antusias Cukup antusias Dalam artian apa nih Antusias Cukup antusias Dimana dari Sembilan wilayah Sembilan kota Yang saya sendiri memang Diamanatkan disitu Dari kehadiran Yang pertama Kang Pras Dari kehadiran Saya kira cukup Maksimal ya Dari kota yang ditentukan Dari kepanitian Dari penyelenggara Itu hampir Terasa di 3 kota Ada penambahan Ada perbaikan Perubahan Disitu 3 Nah Teman-teman banyak Dari para kalangan Para leader Yang hadir kemarin itu Menanyakan Lebih jauh lagi Berkaitan dengan Begitu ya Dengan Bagaimana Bagaimana Pola perbaikan Oke Dan MP21 sendiri Begitu ya Pola perbaikan Nah salah satunya kan Dengan dimunculkannya Konsistensi ini Oke Ada bonus konsistensi Ada sesuatu yang baru ya Betul Dimana konsistensi ini Tidak ada sebelumnya Tidak ada sebelumnya Betul Sebelumnya tidak ada ya Nah Tentunya saya Yakin Atau saya kira Ini cukup Mengakomodir ya Mengakomodir Keinginan Dari para pengembang Yang ada di PT Tidaya Begitu ya Bahwa nanti Rekan-rekan Teman-teman Atau kita sebagai pelaku Bisnis Tidaya Disitu ada Jelas Memberikan penghargaan Lebih gitu ya Kepada para pelaku Yang bisa konsisten Bisa konsisten Bisa konsisten Dalam menjalankan usahanya Bukan musiman ya Bukan musiman Begitu ya Karena selama ini Memang Kalau kita Baca dari MP sebelumnya Di MP sebelumnya Dimana yang menjadi Tolok ukurnya Itu adalah Lebih kehasil Hasil Jadi Akhirnya Yang konsisten Benar-benar Menjalankan Network marketing Dengan betul Dengan Dengan segenap hati Dan juga ya Betul Akhirnya disamakan Dengan orang Beberapa orang Mungkin ada pihak Yang menjalankan Secara musiman Kita misalnya Ambil contoh Seorang peraih Direktur Seorang peraih Direktur Dimana Seorang peraih Direktur Dia tidak perlu Diketahui Prosesnya Seperti apa Dan bagaimana Asalkan Dia sudah menunjukkan Contoh Akumulasi grup Totalnya ada 10 ribu Minimal Tiap jalur Ada seribu Dia sudah Bisa mendapatkan Raihan Posisi Direktur Betul DMP sebelumnya Betul DMP yang sekarang DMP yang MP21 Dimana Yang meraih Tadi ya Yang meraih Dengan syarat itu Nanti akan dibedakan Akan dibedakan Yang meraih Satu kali Dua kali Dan tiga kali Nah artinya Hari ini ada Bentuk satu apresiasi Terhadap apa Bukan hanya hasil Tidak proses Dimana seseorang Dalam prosesnya Bisa konsisten Mempertahankan Raihannya Maka dia berkesempatan Tentunya lebih baik Dibanding Tadi hanya Seseorang yang meraih Satu kali Itu saya kira Salah satu Konsep perbaikan Konsep perbaikan Yang diusung Oleh MP21 Nah Pak Ini pertanyaan Sebenarnya lebih Mungkin pribadi saya Karena kebetulan Kalau saya dulu Melakukan sosialisasi Yang namanya sosialisasi Cukup Cukup pernah Atau pengalaman Nah yang saya alami Itu pasti ada Seseorang Atau Sekelompok orang Biasanya Pas melakukan sosialisasi Itu justru Di mata kita Jadinya Kita jadi kesel Kesel dalam artian Gini Pak Mungkin akhirnya Orang-orang tersebut Mungkin banyak bertanya Banyak macam ini Pak Kalau yang saya alami Banyak bertanya Padahal pada akhirnya Pertanyaan-pertanyaan tersebut Ketika kita compare Dengan Aksi dia sebelum-sebelumnya Ternyata Bukan seseorang yang aktif Hanya untuk bikin Panas suasana Ada gak Atau tipe-tipe Yang mengesalkan Seperti apa Pernah Bapak alami Waktu di tiga kota Tentu ada Kayak gimana itu Pak Justru Kalau menurut saya Kita Sebutkan bahwa Acara Kemarin itu luar biasa Karena Dari mulai yang aktif Tadi saya sampaikan Mulai yang aktif Bahkan mungkin ada yang Menurut saya Sangat pasif Oh berarti ini saya Menduga Bapak melihat Yang mau Menggarisbawai Yang pasif ini Iya Jadi selain dari yang aktif Juga ada Mitra-mitra yang Saya kira di Forum Diskusi itu Forum sosialisasi Malah sangat pasif Menurut saya Itu Secara pribadi Cukup menjengkelkan Menjengkelkan Karena takutnya Justru pesan yang Mau disampaikan ini Oh iya Sebetulnya cukup Krusial dan penting Ini jadinya takutnya Tidak disampaikan Iya Karena begini Di luar Di luar Hasil Oke Yang ingin kita Sosialisasikannya Itu MP21 Kita tahu persis ya Bagaimana Lahirnya MP21 Iya karena Ya Bapak terlibat Dalam Yang saya tahu ya Rapat yang begitu panjang Betul Oke Dari Lider komite nasional Yang merupakan Representasi Ya daripada Atau perwakilan mitra Kita terlibat Bagaimana merumuskan Menggodok Dengan pihak manajemen Dari tanggal 23 Januari Oke Itu Sampai 23 Maret Itu Tiga bulan Tiga bulan Dan saya juga kan Waktu di Itu juga pernah Rapatnya di kantor juga Iya Kedengeran banget tuh suara-suara Sepertinya diskusinya sangat hangat Oh Iya Seperti Kang Pras ya Mungkin sempat Dengar ya Kita Juga Tidak sedikit ya Terjadi perdebatan Betul Yang tentunya Dalam hal itu Saya kira Ya satu kenisayaan ya Tapi Poin pentingnya adalah Bagaimana Kita ingin menuangkan Segala pemikiran kita Konsep kita Kita mewakili kemitraan Bagaimana Memperjuangkan kita Sebagai pelaku bisnis di TSI Dan Sama tentunya Tatkala Manajemen pun Di posisi lain Melihat permasalahan itu Bukan hanya Melihat dari konteks Hanya untuk kemitra Tapi melihat juga Konteks bagaimana Manajemen juga Ini bisa settle Bisa kuat Bisa aman Nah kadang diirisan itu Yang kita rentan Terjadi Satu perdebatan Gitu ya Satu argumentasi Tetapi pada akhirnya Toh keputusan harus Kita ambil bersama Dan yang luar biasa Padahanya tetap Kita padahanya Dapat solusi Solusi yang bisa Memprofit Atau Mengakomodir Dari kedua belakian Betul Kedua belakian pihak Maka Tadi pun Nyambung bahwa Sesuatu yang menurut saya Satu prosesnya juga luar biasa Epochnya juga luar biasa Pas Sesuatu yang ingin disampaikan Ke mitra ini Ya teriforum sosialisasi Gitu ya Tidak gak menapikan Bahwa ada mitra yang Ternyata Skeptis ya Permisif ya Aduh Saya kira Ini sayang banget ya Kita udah jauh Kita maraton Proses juga panjang Karena yang diundang Ini yang harus di garis bawah Yang diundang itu Kita harapkan itu menjadi jurkam Juru kampanye Untuk jadi jurkam panye Penyambung lidah Begitu ya Penyambung informasi Yang diharapkan Beliau-beliau Pak Lidar ini Bisa meneruskan informasi ini Seakurat mungkin Kepada mitra yang di jaringannya Maka diharapkan Tentunya kita ya Keaktifan Tapi saya berperasaan gak baik Mudah-mudahan Karena Juga di luar offline ya Kita sudah buat konten-konten online Mungkin diam-diam itu Sibuk dengan handphone Melihat Sosialisasi online Yang dimana Bapak juga disitu ada Mungkin Pak Agus lebih deket disini nih Mungkin demikian Tapi Juga juru kampanye itu tadi Sebenarnya juga Sudah dipilih juga ya Pak ya Karena yang dipilih Sesuai dengan Yang pasti Capable Dalam melakukan Kampanye MP21 ini ya Pak ya Beberapa kriteria Yang kita buat Untuk menempukan Peserta-peserta Di forum sosialisasi Yang diharapkan Bahwa peserta Yang kita undang Adalah tadi Juru kampanye ya Yang bisa meneruskan Informasi ini kepada mitra Yang ada di bawahnya Yang pertama adalah Tentu asas keterwakilan Ini Kang Fras ya Keterwakilan Makanya kita bagi Sembilan zona Sembilan zona Sembilan wilayah Yang notabene Di satu zona Belum tentu juga Disitu ada satu Jaringan Oke Jadi berwawasan wilayah Yang kedua Berwawasan juga jaringan Oke Dan ada Tambahan poinnya Bahwa selain Asas keterwakilan Begitu ya Juga kapasitas Dan kapabilitas Artinya Seseorang yang Dimungkinkan Selanjutnya bisa Menyampaikan lagi Bisa menyampaikan dengan baik ya Bisa menyampaikan dengan baik Begitu Karena kan kita juga Jaringan itu ada Kalau Dihitung di sistem Ada sekitar 70 ribu ya Pak ya Ya Itu kategori yang aktifnya ya Iya Jadi Memang harus Apa ya Butuh juru kampanye Memang Bisa menyampaikan Betul Mendekati 100% Karena yang namanya Informasi apa ya Pasti ada sesuatu yang Ya mungkin sedikit Ditambahkan dan dikurangkan Iya Gitu Jadi makanya Dibutuhkan keaktifan Betul Kalau saya melihat Malah Kemungkinan ini teman-teman Atau juru kampanye Yang kemarin kita undang ya Di acara sosialisasi itu Yang saya melihat Beliau-beliau mereka ini Yang nanti dimungkinkan Epotnya lebih besar Sebetulnya Dibanding dengan Kita yang kemarin ya Emang dipilih Kalau boleh tahu dipilih berapa Setiap zona Berapa orang Pak Kira-kira Kita kemarin juga Mengindahkan Karena protokol kesehatan ya Dimana dengan Itu ada kuota Yang dibagi-bagi Hika memang Tidak bisa diplot Ada yang dari satu jaringan Tiga orang Ada lima orang Tetapi Kuantitas maksimum Kemarin kita sudah Memplot itu Tidak lebih dari 20 orang Begitu 20 orang itu Maksudnya sistemnya Pas satu kota 20 orang Di satu tempat Bukan kita ke jaringan ini Di kota ini misalnya Jaringan ini Enggak gitu ya Kita plot di satu tempat Satu tempat Satu wilayah Gitu Betul sih 20 orang Menghadap Ke 10 ribu Jaringan ya Nah itu Memang harus Jadi Kita hari ini Di forum ini Kita doakan ya Teman-teman Para juru kampanye Para leaders Yang menindaklanjuti Daripada sosialis Daripada pitranya Mudah-mudahan Ya diberi ketat Kesobaran Kekuatan Dan kelancaran Karena ujung tombak Atau keberhasilan Daripada MP21 Itu jelas Yang pertama Adalah dari sosialisasi Nah bila mana Sosialisasi kita Hari ini tidak sukses Artinya mitra Tidak mendapatkan informasi Ya Perubahan ini Dengan baik Gitu ya Maka nanti Di bulan Juni Kita agak khawatir Bulan Juni Dimana bulan Juni ini Kurang dari satu bulan lagi Ah benar Gitu ya Itu kan sebentar lagi Bahwa di bulan Juni Tanggal 1 Juni Jam 001 ya Contoh lah Bahwa Cut off Atau reset point Itu akan dilakukan oleh perusahaan Dinolkan Dinolkan lagi Nah harapan makanya Kita Dengan jajaran Pak leader Bagaimana bisa Segera mungkin Menyampaikan Menjelaskan kepada Para mitra ini Hingga tidak ada pihak yang dirugikan Begitu ya Betul Pak Nah seperti itu Salah satunya Kang Pras Nah Tadi kan diskusi Antusiasme Oke lah Ngomongin diskusinya Diskusi apa sih Pak Yang paling Berkesan Mungkin yang Bapak Dapatkan dari Sosialisasi Di tiga kota Ya Pertama isunya Menyangkut Tentang cut off Tentu ya Tentang cut off Lalu bagaimana Teknis Dari proses cut off Itu sendiri Begitu ya Nah kaitannya dengan Cut off Lalu teknis Disini juga muncul Bagaimana dari Khususnya master stockist ya Oke Dari master stockist Bahwa Bahwa master stockist ini Akan beresiko Terutama ini di bulan Mei Terakhir Kang Pras Karena bila mana Manajemen di master stockist ini Kurang bagus Kita khawatirkan Bahwa nanti Menjelang Reset point Tadi tanggal 1 itu Begitu ya Ini akan banyak produk Dan Bahkan banyak produk Yang tersisa Berarti masuk 1 Juni Itu bakal banyak Produk yang Tidak ada poinnya Oh gitu ya Ini bahasnya seperti itu Betul Kalau mitra Misalnya mitra stockist Ngambil gampangnya Lalu Ah Udah saya Untuk amannya Di bulan Mei ya Satu minggu Atau dua minggu Lebih baik tidak belanja aja Hingga saya tidak beresiko Ada juga Misalnya yang ngambil Keputusan itu Tetapi tentunya Keputusan itu Sangat tidak Elok ya Karena toh Produk banyak yang membutuhkan Betul Kita tidak bisa Serta merta tutup Untuk mengamankan Posisi master stockist Sedangkan Mitra-mitra kita Yang butuhkan produk Tidak terlayani Nah ini dibutuhkan Tentunya adalah Bagaimana Kalkulasi yang baik Dan strategi yang baik Nah kemarin juga Dengan pihak manajemen Sudah kita sampaikan juga Karena Dari manajemen Itu kan sudah ada Semacam SOP ya Standar orsi prosedurnya Apa jawabannya Pak Atau apa yang dipersiapkan Ya Di rapat dengan manajemen Kemarin kita sudah bisa Mengkompromikan ya Karena sementoh lah Pembelanjaan master stockist Itu minimum kan 500 bungkus ya Master stockist 500 bungkus 500 bungkus gitu kan ya Nah Bagaimana tadi Master stockist ini Bila mana nih Menyetok terlalu Banyak produknya Dihawatirkan di reset point Masih menyisakan produk Yang cukup banyak Cukup banyak ya Nah hingga akhirnya Dari hasil musawarah Itu diturunkan Menjadi 300 Kalau tidak salah terakhir ya Seperti itu Itu masih Kalau tidak salah ya Pak ya Saya masih lupa nih Yang terakhir Masih ragu ya Pak ya Ya mungkin 400 atau 300 Malah Saya lupa lagi nih Tapi kayaknya Kalau nanyain soal Detil dari kebijakan itu Kayaknya Bapak juga Sepertinya kurang Lebih cocok Kalau manajemen langsung Menjawab siapa ya Nah Saya berharap demikian Nanti di acara Seperti ini nih Acara untuk menghantarkan Sambil kita menunggu maghrib Manajemen itu bisa Menjawab itu Boleh Berarti nanti kita undang ya Siap Harapan begitu Boleh ya Tim ya Kita undang manajemen buat Bagus nih Teman-teman Sinergi TV Biar lebih diklarifikasi Jadi biar Centrek lah Betul Betul Menurut Bapak Kira-kira siapa nih yang cocok Saya kira ya Yang memang sudah familiar Dimitra aja lah Yang lebih familiar ya Adalah Papur Gitu ya Oke Kita tunggu Mungkin kalau Papur Nonton ya Siap-siap Kita undang Nah Nyambung sedikit nih Tadi Dari pertanyaan Kang Pras ya Kita Di forum diskusi Forum sosialisasi itu Kita juga menemukan Ini Ada dari Mitra leaders kita Begitu ya Dari salah satu leader Salah satu leader ya Tepatnya saya Kemarin Serang kalau tidak salah ya Artinya Mitra leaders kita Ini sebelum hadir Di acara Sosialisasi offline Itu Benar sudah Menonton Perline Sosialisasi online Dia menonton dulu ya Menonton dulu Dari mulai opening Gitu ya Filosofi Di balik perubahan MP21 Bahkan detail Sampai kepada Pembagian bonus Wow Ya Baik itu Di royalti Ataupun style better Dan Wah ini Dan Saking detailnya nih Saking detailnya Kita baru nyadar nih Apa tuh Baru nyadar Kang Pras Ternyata Terutama itu Itu adalah bagian saya Ternyata Di Presentasi Penayangan Dari pembagian bonus Di style better bagian saya Itu ada yang salah Ada yang keliru Oh ada yang keliru Pak Iya Waktu Bapak Justru yang menyampaikannya Iya Di style better ya Pak Betul Nah ini Di forum ini sekaligus ya Teman-teman Pala leaders Yang kemarin memberikan Saya sangat mengapresiasi banyak Begitu ya Masukannya Koreksinya Terutama bahwa Di Peraihan Nih Untuk bintang 4 Dan gus bintang Itu saya ada yang keliru Dan salah Oke Pak Mungkin kita elaborate dulu Pak Kita jelaskan Apa aja tuh Pak Yang kelirunya Dari bintang 4 Dari bintang 4 ya Bintang 4 Itu Lihat dari 1 Ada 3 ya Kang Pras ya Sarat untuk kita bisa meraih bintang 4 Yang pertama Adalah Dimana NK NK Para mitra-mitra TSI Cukupaham ya Tentang NK itu adalah nilai kontribusi Nilai kontribusi Ya nilai kontribusi adalah Nilai yang didapatkan Bila mana kita Bisa membentuk bintang 2 Bintang Dan bintang 3 Nah begitu ya Oke Jadi bintang 2 dan bintang 3 Akan melahirkan nilai kontribusi Kepada Peraihan bintang yang ada di atasnya Oke Jadi nilai kontribusi ini lahir Dari bintang 2 Dan bintang 3 Yang ada di bawah jaringan kita Oke Disitu ada nilai kontribusi Ada nilai repel Di setiap repel Itu dia akan berbeda Nilai kontribusinya Di setiap level maksudnya itu Ada yang namanya Kalau kita mengenal ya Kan jaringan kita Metriknya 5 ya Pak Itu level 1 ya Kalau langsung Ya Setiap level 2 Beda lagi nilai kontribusinya Oke Maka di bintang 4 Kemarin saya ilustrasikan Bila mitra TSI Begitu ya Ingin menjadi bintang 4 Oke Maka rumus yang paling sederhana Jadikan downline nya Frontline langsungnya ya Itu menjadi bintang 3 Disitu keliru Pak Saya kira enggak Disitu Disitu enggak keliru Disitu belum keliru Cuma ada Tambahannya yang Begitu ya Kemarin kurang Ya Pak Karena tadi syarat yang pertama Untuk jadi bintang 4 Adalah NK nya 1125 Betul Dengan menjadikan downline kita Bintang 3 NK nya sudah penuh Kang Pras NK nya sudah penuh Betul Karena kalau bintang 3 Dia level 1 Itu 1125 Sudah benar Sudah benar Ya Oke Yang kedua Untuk jadi bintang 4 Omset per jalurnya itu adalah 9750 Per jalur nih Pak ya Per jalur Per jalur Berarti 5 berarti 5 jalur ya Betul Oke per jalur Per jalur 9750 9750 Iya Nah Syarat yang ketiga nih Sekaligus di acara Ngabuburit ini Oke Pada mitra saya juga ingin sekaligus ini Meluruskan Ya Karena di syarat yang ketiga Omset group Kalau tadi kan omset jalur Omset group Totalnya itu Kemarin saya sampaikan 47.775 Eh ya 47.000 Iya Saya juga ingat itu Pak Betul Nah Proses Merekan-rekan Mitra-mitra TSI 47.775 itu Kita dapatkan Itu hitungannya adalah Dari syarat-syarat Peraih bintang yang ada di bawah Ah oke Contoh Kalau untuk QM 375 Oke Betul ya Kalau dikali 5 1.875 Oke Ditambah poin pribadi Oke Jadi 1.905 Oke Omset di bintang 2 Oke Kalau dikali 5 lagi Ditambah dengan pembelanjaan pribadi Tadi jumlahnya Per jalur 9.750 9.750 Oke Kalau dikali 5 lagi Jumlahnya ditambah lagi dengan pembelanjaan pribadi 47.000 Kang Pras 47.750 Di sosialisasi Oke Ya kemarin Saya sampaikan Omset grupnya 47.750 Ah oke Nah Waktu itu saya belum menambahkan rumus 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 omset grup Dimana rumus omset grup 47.750 Begitu ya Oke Itu dibagi omset nasional Oke dibagi omset nasional Lalu ditambah 0,05 Jadi hasil dari Ini mungkin Bapak Ibu Kita juga bisa saling ngecek ya Iya Jadi sebetulnya ada rumus Rumus betul Omset grup Yang dalam artian Itu total sebenarnya Pak ya Artinya ya Betul Nah itu yang dijadikan syarat untuk jadi Rumus itu yang dijadikan syarat Betul Salah satunya Salah satunya itu Jadi 47.775 75 ya Pak ya Ya 75 itu dibagi omset nasional Hasilnya Ditambah 0,05 0,05 Ya Tambah 0,05 Dikali omset nasional Oh ya dikali Oh iya benar dikali Pak Ya Jadi kalau bahasa paling sederhananya nih ya Rumus itu 0,05 Itu ada 5 persennya dari omset nasional Oke Berarti Ya Kang Pras Berarti Seorang peraih Ya Bintang 4 Itu akan sangat tergantung Dengan berapa omset nasionalnya Misal Betul Ya misal Omsetnya Omset Bulan berjalan ya 3 juta misalnya 3 juta 3 juta misalnya Dengan Gitu ya Dipergunakan rumus yang tadi 47.775 Dibagi dengan 3 juta 3 juta Ditambah 0,05 Itu dari omset nasionalnya Betul Ya Maka omset grupnya itu Itu di atas 62 ribu 5 Coba di kalkulator dulu Ya nanti teman-teman bisa 52 ribu Pak Ya 52 ribu 52 ribu Oh gitu ya Bukan 47 Kalau saya sempat hitung Malah itu ya Dengan omset 3 juta Itu jumlahnya Di atas 60 ribu Di atas 60 ribu ya Ya Jadi bapak-bapak Misalnya mitra TSI Yang baru omset 50 ribu Saja itu belum cukup Bahkan yang 47 ribu 750 yang tadi syarat Hasil perhitungan dari semua Itu sebetulnya belum cukup Belum cukup Itu bapak Baru menuhi salah satu syarat ya Salah satu syarat Karena syarat yang ketiganya Omset grup Harus dipergunakan rumus 47.775 Ya Di situ Dibagi omset nasional Ditambah 0,05 Baru dikali omset nasional Dikali lagi omset nasional Oke Nah demikian juga Untuk Kugus Bintang Ini Kang Pras Kekeliruannya sama Kita belum memperguna Mempergunaikan rumus Untuk omset grupnya Kemarin saya sampaikan Bahwa Untuk omset grup Dimana kita bisa Meraih Kugus Bintang Oke Itu Totalnya 239.025 poin Ya Oke Nah Itu belum Belum dikompersi Dengan rumus yang tadi Rumus yang sama 232.025 poin Dibagi omset nasional Ditambah 0,05 Baru dikali omset nasional lagi Ya Nanti akan keluar Kalau tidak salah Itu di 400 ribuan Dengan omset 3 juta 400 ribuan Nah ini sekaligus juga Mengeluruskan ya Kesalahan kemarin Dan terima kasih Kepada leader Yang ternyata Mitra-mitra ini Sangat-sangat teliti Sangat respect ya Dengan itu Dan saya juga jadi teringat nih Pak Karena Bapak ngomongin gitu Juga kayaknya Di kita Waktu produksi Sosialisasi online Kayaknya dirumus juga Ada yang salah Bapak ingat gak Atau mungkin Kalau saya salah Mungkin bisa dikoreksi Itu kali Harusnya tambah Itu Ingat ya Ingat Berarti betul ya saya Betul Soalnya gini Pak Ketika kita rumus itu Menggunakan kali Kali 0,05 itu Misalnya omsetnya Kita contohkan 3 juta 3 juta bukus 3 juta poin Itu kalau poin kali Malah jadi 9 juta Pak Karena tidak logik Omset nasionalnya 3 juta Kok kita Requirement-nya 9 juta Nah itu juga Jadi agak ini Betul Kang Pras Nah sekaligus juga Di sini Di Apa namanya Di acara ini Mohon maaf ya Kepada mitra-mitra TSI Sekaligus ingin saya nyampaikan begini Jadi Waktu kita Yang disebut Mungkin Kalau istilah papur itu Bukan maraton Sprint ya Kita melakukan Sampai 7 kali Rapat Begitu ya Nah dirapat ke 7 Setelah SK direksi Ditandatangani oleh Pak CEO kita Dengan juga disaksikan Dan dibukakan tanda tangan Perwakilan mitra ya Kita selanjutnya Bagaimana untuk Segera Mensosialisasikan Jadi jedanya itu Hanya beberapa hari Ya Beberapa hari Setelah SK itu Ditandatangani Oke Jadi itu ada Dimungkinkan Kesalahan bagian editing Termasuk tadi kita Yang belum menyertakan Rumus Daripada Untuk Gugus Bintang Dan Bintang 4 Itu sekaligus Permohonan maafnya Oke Tapi sebenarnya sih Bisa diambil hikmahnya Saya jadi nemuin Alhamdulillah ketiga berarti Pak Apa tuh Berarti kan dengan Adanya sosialisasi ini Karena memang kita kan Memang Kita 70 ribu Pak Iya Iya gak sih Butuh sebuah Sinergi yang cukup baik Ya mungkin dengan Adanya sosialisasinya Akhirnya ya untuk Alhamdulillah nih Betul Perlu kita syukurin Akhirnya ada feedback Yang bisa menyempurnakan Dari visi kita Untuk jadi lebih baik lagi Betul Nah harapan Kang Pras mengambil Tadi pembelajaran itu ya Satu syukur Dan Alhamdulillah Sebetul seperti Kang Pras Dimana kita Setelah banyak sekali Bertemu dengan Mitra lewat Forum sosialisasi Dimungkinkan ini Rekan-rekan mitra TSI Kita berharap Bahwa bisnis kita Kedepan ini Bisa semakin besar ya Semakin besar Betul Semakin berkembang lagi Betul Pak Nah Kan di lapangannya Seperti kita tahu Sudah kita rasakan Bila mana terjadi Partisipasi aktif Dari semua komponen Di bisnis kita Terutama di jaringan kita Kita Butuh pengawalan nih MP21 Kita sudah Sudah oke Lalu bagaimana MP itu Bisa sesuai dengan Spiritnya Motivasinya Bisa dijalankan oleh Para mitra Betul Ya gitu ya Harapan butuh Partisipasi aktif Daripada para mitra Dan Bila mana terjadi Seperti itu Saya kira bukan Satu yang mustahil Bahwa bisnis kita Dengan market yang sebesar ini Bisa menjadi Pemimpin di garis terdepan Bisnis network marketing Di Indonesia Begitu Itu Ya makanya juga Bersyukur juga Untungnya Sosialisasi Diadakannya Sebelum bulan puasa Jadi Dengan adanya bulan puasanya Kita akhirnya bisa menimbang Kita bisa merefleksikan Apa sih sebetulnya Yang perlu Disempurnakan Atau mungkin kekeliruan Yang harus diluruskan Iya Nah Dan tadi Nyambung juga Dengan Bapak bilang Kalau bisnis ini Sebenarnya potensinya besar Dan harusnya semakin besar Pun saya setuju sih Pak Kita juga berharap ya Perusahaan punya Sesuatu yang Ya pertumbuhan yang pesat Amin Sehingga Ya rekan-rekan juga Di kru Di teman-teman lain Di sini juga bisa Juga mendapatkan Sejahtera yang sama Iya itu harapan Kita semua Betul Pak Ngomong-ngomong soal Nah tadi Kayaknya kita kan Ngabut burut nih Pak ya Iya Di bulan Ramadhan Apalagi bulan Ramadhan ini Yang sebetulnya kita Sebentar lagi Mau menuju hari kemenangan Itu tinggal hitungan Berapa hari lagi ya Pak ya Betul-betul Kayaknya gak afdol Kalau kita ngobrolin Kalau tidak ngobrolin Dari sisi Ramadhan nih Pak Oke Sisi Ramadhan Tapi dari Bapak Cuman kayaknya Ngeliat waktu Kayaknya Mitra udah mau Buka puasa nih Pak Iya Mungkin kita next episode Kayaknya kita perlu Khusus Ngobrol-ngobrol Soal itu Pak Siap Siap Pak Kayaknya Bapak juga Cocok nih Bentar lagi nih Iya bentar lagi Bapak juga udah kelihatannya Udah mau buka nih Oke kalau gitu Pak Terima kasih banyak Sudah mau Ngobrol-ngobrol di sini Di acara ngamal Ngabut burit bareng New Normal Jadi kita nanti ketemu lagi Dan juga buat Bapak Ibu Mitra TSI Terima kasih Dan sampai jumpa lagi Di episode selanjutnya Salam Sinergi Sinergi Iya Makasih Pak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Obat hati Ada lima perkaranya Yang pertama Yang pertama Baca Quran Dan maknanya Yang kedua Solat malam dirikanlah Yang ketiga Berkumpul Dengan orang soleh Yang keempat Yang keempat Berbanyaklah berpuasa Yang kelima Zikir malam Berbanyaklah Salah satunya Siapa bisa menjalani Moga 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 Agusti Allah mencukupi Obat hati Ada lima perkaranya Yang pertama Yang pertama Baca Quran Dan maknanya Yang kedua Solat malam dirikanlah Yang ketiga Berkumpul Dengan orang soleh Yang keempat Yang keempat Berbanyaklah berpuasa Yang kelima Zikir malam Berbanyaklah Salah satunya Siapa bisa menjalani Siapa bisa menjalani Moga Moga Agusti Allah mencukupi Zikir Lalalalalalalalalala Lalalalalala La, 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 la